yo what's up man back with bravo Ken kali ini gua mau mencoba bikin tutorial bukan tutorial sih cara main Dota Dota 2 karena gua liat banyak sekitaran gua juga yang biasa pemain mobile legend pengen main Dota 2 gitu dan menurut gua cara paling untuk Dota 2 itu sebenarnya udah ada di tab ini sebenarnya udah ada nih ininya apa namanya tutorialnya cuma mungkin karena bahasa Inggris ada beberapa teman-teman yang mungkin agak susah ya untuk mengerti nah kali ini gua mau coba membantu supaya kita bisa mengerti gitu oke kita langsung aja kita coba yang ini ya Dota 2 enjoy by millions for over a decade nggak usah kita langsung sorry oke kita langsung aja ke basic kita langsung ke basic mekanik ya karena ini cuma ini doang video doang oke basic mekaniknya sebenarnya kalian bisa coba sendiri nanti di learn kalau kalian emang bisa belajarin tapi gua akan membantu dengan bahasa Indonesia ya karena ya untuk membantu aja supaya kalian bisa mencoba menikmati game ini gua juga cuma main game ini untuk fun bukan buat nyari peringkat apa segala macem gua main dah lama dari kuliah dan sampai sekarang pun gua masih enjoy main gitu ya oke your hero and team oke di tutorial tutorial ini kita akan berbain sebagai tim radian jadi ada dua ada dua tim nanti seperti mobile Legends jadi ada tim yang atas tim bawah kalau disini di Dota ada tim tim radian sama tim dayer dayer itu tim di atas radian tim bawah oke nah ini kita ada di fountain kita kalau basic hero nya nanti aku jelasin ini kita ada di fountain kita di fountain ini tempat kita meregenerasi nyawa sama mana-mana itu untuk penggunaan skill oke dan di fountain ini kita kita hanya bisa belanja di fountain ini gitu oke kita coba jalan disini dulu ngikutin tutorialnya oke ini ini ancientnya kita kita harus defense ancient ini kita harus defense ancient ini sama seperti mobile Legends lah ya defense masing-masing ancientnya nah ini tadi kita disuruh balik ke fountain untuk beli barang-barang starting item oke cara beli barang adalah ada di sebelah kanan sini kita klik oke nah klik ini starting item adalah tanggo tanggo itu untuk apa tanggo itu untuk kita bisa makan pohon yang ada di map gitu ya kita makan pohon untuk menggenerasi nyawa kita selama 7 health per detik selama 16 detik gitu dan satu satu tanggo nya itu sekali kita beli nih kita dapat tiga charge nah satu charge nya itu satu charge nya itu kita memenuhi 7 health regeneration per detik selama 16 detik jadi total totalnya berapa tuh 7 kali 16 ya gitu nah terus ini ada kita disuruh beli juga healing self oke aku jelasin dulu ini consumable ini atribut ini equipment misalnya new sama secret shop oke consumable itu adalah barang-barang yang kita bisa konsum dimakan dan hilang jadi gak akan tetap dan ada juga barang atribut atribut ini untuk meningkatin apa meningkatin stats kita stats hero itu terdiri dari stats hero itu terdiri satu dari ini dia strength yang merah ini strength ya tuh strength ya strength terus digitu ada agility yang hijau dan ada intelligence nah hero ini luna ini adalah hero agility 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 makanya dia di highlight yang bagian hijau nya dia hero agility gitu kan dia highlight bagian hijau nah semakin agility kita semakin tinggi itu akan nanti misalnya hero agility hero agility semakin tinggi semakin stats agility nya tinggi dia akan damage nya akan semakin tinggi kecepatan tech speed nya makin tinggi hero strength semakin tinggi semakin tinggi stats strength nya dia akan apa namanya nyawanya akan lebih banyak dan damage nya juga akan lebih tinggi hero intelligence juga seperti itu kalau semakin tinggi intelligence stats nya maka mana nya dia akan banyak bahwa chase dia bisa spam skill sama damage 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 cd juga akan makin tinggi juga seperti itu itu basicnya basic atribut terus kalau equipment oke equipment ini adalah barang-barang yang bisa kita pakai untuk nambahin masing-masing apa kecepatan masing-masing atribut bukan atribut ya spesial skill gitu bukan spesial skill gitu nambahin apa ya namanya nambahin ya kayak misalnya contoh ini ring of protection itu nambahin 2 armor 2 armor gitu terus digitu ada ini Orpavanon itu setiap attack kita ada poison nya poison attack itu apa dealing 2 magical damage selama dengan memberikan efek memperlambat gerakan musuh sebanyak 13% kalau hero itu milik kalau hero kita milik kalau kiri kita merek range efeknya itu cuma 4% enggak 13% slow nya jadi makanya ini lebih efektif dipakai sama hero milik gitu daripada hero ini apa hero range oke misalnya ini juga ada barang-barang lainnya lagi nanti mungkin akan kita bedah lagi lebih dalam tapi sekarang kita ikutin tutorialnya dulu kita beli ini consumable healing self apa healing self itu untuk apa untuk dia memenuhi apa health regeneration kita memenuhi nyawa kita selama 40 health per detik dalam 10 dalam 10 detik jadi 400 health poinnya itu segitu kita disuruh beli juga clarity oke ini clarity clarity itu untuk apa clarity untuk untuk regenerasi mana kita selama kita bisa lihat replenish replenish itu meregenerasi mana kita yang kita pakai 6 mana regeneration 6 poin selama 25 detik gitu jadi ini bisa kita pakai juga untuk memenuhi mana dan yang ketiga kita disuruh beli berikutnya adalah circulate circulate ini nambahin dual attribute oke attribute itu apa attribute itu lihat ya attribute itu apa attribute itu yang ada disini nih ini kita bisa lihat attribute jadi dual attribute itu jadi kita dapat plus 2 nih plus 2 strength plus 2 agility plus 2 intelligence plus 2 strength berarti kita naik nyawa kita naik plus 2 intelligence berarti mana kita naik plus 2 agility berarti kecepatan kecepatan attack speed kita naik kayak gitu karena ini hero agility yang seperti saya bilang yang seperti gue bilang tadi dia dapat primary role bonus tuh plus 2 agility gains 3 per 4 poin per level lebih tinggi daripada strengthnya daripada mana nya kayak gitu oke dan ini kita beli sleepers of agility karena hero kita agility kita beli yang agility buat nambahin 3 abilities supaya attack speed kita makin tinggi oke ini starting item kita nanti gue jelasin lagi jadi sama aja seperti mobile legend radian akan berusaha menghancurkan dire daer akan menghancurkan radian dan ada 3 lane utama lane utama dan ada jungle nya juga ini jungle 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 dan kita untuk sementara kita akan menuju lane mid dulu oke kita menuju lane mid oh iya sorry ini navigasi map nya jadi navigasi nya gini kita menggerakkan menggerakkan apa sebenarnya kita pause dulu kita menggerakkan hero kita dengan klik kanan ya kan kita mau tau stats dengan stats nya lain apa sesuatu point kita mau point apa gitu misalnya creep ini kita mau point kita klik kiri kita bisa lihat tuh point nya stats nya si creep ini nyawanya 550 terus misalnya kita pengen ngeliat tower tuh kita lihat tower dia nyawanya 2500 kita lihat barak kita nyawanya 2500 ini kita lihat range barak kita di 1300 oke creep creep itu creep itu jadi kita setiap berapa menit setiap 1 menit apa 2 menit ya aku lupa akan muncul creep creep itu terdiri dari 4 unit 3 unit melee 1 unit range oke yang ini jadi cara begitu kita sampai ke tower musuh itu kita nggak hancurin tower langsung hilang creep nya nggak akan langsung hilang gitu jadi kita harus habis hancurin tower kita hancurin barak sama range 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 barak nya ini apa range creep nya ini begitu salah satu misalnya kita hancurin barak gitu buat melee setelah kita hancurin creep kita yang melee itu akan dapat buff badannya jadi gede nyawanya jadi lebih banyak begitu juga sebaliknya dengan misalnya kita hancurin range 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 barak musuh jadi nanti pasukan range kita akan memiliki nyawa lebih banyak dan attack damage lebih banyak jadi kayak gitu jadi kalau bisa kita setelah hancurin tower kita harus hancurin 2 building ini antara barak sama range range barak gitu oke dan kita balik lagi ke hero kita maka kita bisa bisa klik kiri bisa kita klik kiri atau kita tekan F1 F1 oke oke kita lanjut ya kita tekan F1 klik kanan klik kanan kita dekatin kita ke arah apa mid lane kita ke mid lane 爾 OP oke kita ke mid lane earning experience jadi ini engga seperti membunuh clip itu sangat penting di mata 2 ya kan jadi kita perlu less hit less hit less hit untuk leael karena xp kita akan lebih banyak jika kita bunuh clip factors tapi kalo kita ga bunuh varis itu less hit tetep dapet xp tapi ga sebanyak kita yang last hit creep itu dan last hit juga last hit last hit in creep musuh itu kita juga dapet gold gitu kalau kita gak last hit kita cuma dapet ini apa cuma dapet experience doang oke cara nyerang paling gampang yaudah kita gerakin ini kan gerak klik kanan klik kanan klik kanan klik kanan musuh klik kanan dapet gitu nah ini kayak tadi tuh gak last hit ini gak last hit nih kita mukul biasa aja begitu ditinggal dikit aku last hit ya ini klik kanan aku muter-muter dulu muter-muter dulu muter-muter dulu terus di situ kita klik nah dapet dapet gold kan dapet last hit juga kan dan XP kita juga nambah mau lihat XP-nya dari mana nah ini kita udah bisa belajar skill-skill kita oke untuk Luna skill-nya itu kita pas dulu untuk Luna skill-nya itu nih hero agility tapi dia magic damage segede untuk Luna itu skill-nya ada 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 dua ada satu dua aktif sama dua pasif oke kita aktifin yang kita tambahin yang aktif dulu using ability oke oke ini aku jelasin ini jadi shortcut-nya di keyboard skill itu ini di Q terus ini di W ini di E dan ini di R default-nya seperti itu kalian mau ubah-ubah nanti di settings juga bisa aja oke ini adalah skill aktif skill ini damage loosen beam damage-nya kita bisa lihat dia nge-stun 0,8 detik terus di gitu beam damage-nya untuk level 1 75 level 2 150 level 3 225 level 4 cap-nya 4 300 mananya reduce mananya tuh lihat yang di bawahnya 90 terus di gitu untuk level 2 100 level 3 110 level 4 menghabiskan mana 120 oke oke sekarang kita lanjut dulu nah ini lihat kita mukulin ini tuh kita bisa pakai skill Q untuk menghit creep-nya nah lihat tuh oke nah ini nanti aku jelasin lagi oke pencet Q lagi ada delay-nya ada delay-nya oh iya sebentar kalau mau melihat XP kita sampai mana kita lihat di lingkaran ini ya nah ini aku udah level 2 dikit lagi level 3 setengah XP lagi setengah lingkaran lagi mencapai level 3 oke kita lanjut nah ini tower harus kita bunuh cepet-cepet ya kita hancurin lah sama ya kayak Mamboy Legend oke ini sorry aku pencet alt pencet alt itu jadi kita kelihatan nih misalnya tower lagi ngincer ini creep kita yang ini jangkauan range tower-nya segini ini kita tekan alt tekan alt ya ditahan gitu kalau kita lihat ini musuh sedang nyerang kita kelihatan kita bawa ke lingkaran tower kita dan akan dibantuin gitu nah kita belajar skill kedua oke skill 2-nya itu apa skill 2-nya itu adalah pukulan kita bouncing jadi kayak apa kita take 1 musuh yang kena 2 nah ini bouncing-nya 3 kali jadi dia kita attack 1 musuh dia akan kena 3 musuh mantul dia mantul 1, 2, 3 musuh gitu tapi bouncing-nya itu damage reduction-nya 50% kayak gitu dan aku bilang lagi saya bilang lagi tadi seperti skill-skill-nya ada 4 level juga jadi level 1 dia cuma sekali bounce level 2 dia 4 kali bounce level 3 5 kali bounce level 4 6 kali bounce dan itu damage-nya makin lama damage reduction-nya makin lama berkurang dari 50 jadi 44 jadi 38 32 kayak gitu nah dengan skill moon glaive ini si Luna itu hero jungle yang sangat efektif ya dia buat cari duit jadi di awal-awal dia udah bisa jungle tapi kalau di Dota nggak seperti di mana di mobile legend karena di Dota itu kalau mau jungle itu tergantung sama item banget kita harus kuat banget dan harus ada setidaknya skill untuk isep nyawa atau vampiric vampiric lifesteal ya lifesteal oke kita lanjut dulu ya oh iya yang skill ini aku belum lupa jelasin lunar blessing jadi ini pasif skill-nya untuk apa untuk si Luna supaya dia vision range-nya pampandangan pada malam hari itu dia lebih gelap lebih lebih jauh terus dia dapet damage bonus per hitnya itu 5 terus nanti level 2-nya naik jadi 15 level 3-nya jadi 35 level 4-nya jadi 35 per hit gitu damage bonus gitu sama night vision-nya juga tuh keliatan dari 250 dari 500 dari 750 sampai sampai 1000 oke kita lanjut dulu ini ya kan usahakan kita harus selalu headshot tuh liat tuh pulannya bouncing kan tuh bouncing 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 3 kali oke ini kita deny nanti berikutnya aku jelasin tentang deny-deny tapi kita sekarang ininya fokusnya adalah destroy enemy tower kita destroy dulu biar kita bisa lanjut lagi aku ningkatin ini aja biar cepat biar kita cepat progressnya dia bounce juga tuh liat bounce ke creep bounce ke power juga oke kira-kira seperti itu objektif awalnya Dota tuh seperti itu objektifnya emang seperti itu ya kira-kira hampir mirip dengan ML sebenarnya emang mobile pertama itu kan Dota baru League of Legends baru keluar mobile Legends dan lain-lainnya di handphone itu basic mechanic pertamanya seperti itu getting around skenario apa kita langsung lanjut ya oke kita lanjut aja gitu ya getting around oke mungkin kalian kan yang terbiasa dengan main handphone gak biasa dengan klik kiri-klik kanannya itu ya tapi nanti kita coba kita pelajarin supaya kalian bisa terbiasa oke ini getting around seperti yang aku bilang kita klik kanan kesini disuruh jalan lagi sentryo hero to the next marker oke kita jalan kesini klik kanan klik kanan klik kanan klik kanan ini kita bisa lewat-lewat sini nih kita lihat tuh kita bisa lewat sini disini disini oke kita sudah sampai nah ini ada namanya itemnya faceboot oke faceboot itu nambah pasif 45 movement speed terus 18 damage untuk melee 12 damage untuk range dama 4 armor dan dia ada activate-nya jadi kalau kita pencetnya kan ada tulisan V kalau kita pencet V kita dapat increase 20% increase movement speed on melee heroes untuk hero melee kita dapat movement speed 20% lebih cepat dapat 10% lebih cepat ketika kita apa hero range dan dia bisa nembus creep jadi kita bisa apa gak terhalang sama gerakan creep ini kita kasih contoh ya gitu aku pencet V tuh lihat tuh dia ada animasi biru-biru di kakinya dan dia akan putar nih dan dia jalan lebih cepat tuh kita bisa lihat nih movement speednya disini nih 335 begitu kita klik 368 berubah ya kan oke terus ada juga item di dota ini namanya blink blink dagger ini kita harus beli ini shortcutnya ini bisa kita ubah-ubah ya kita pindah-pindahin di Z di X di C mau di V juga mau di B mau di 2 gitu kan tapi kalau gue biasanya emang tangan gue terbiasa dengan activate boots di V activate ini di C gitu kalau gue biasanya gitu ini bisa kalian nanti ubah-ubah shortcutnya kayak disini di settings di options advanced setting eh sorry gimana ya options oh sorry hotkeys hotkeys nah ini ini Z jadi Z X C V ini untuk item macam disini jadi dia nanti urutan itu Z X C ini V ini B disini 2 ini 2 karena gue biasanya sih itu di B ya eh ya di B ini biasanya sih di B eh B apa V ya aku lupa ya N ya lupa deh aku biasanya ini apa gitu tapi aku ubah di angka 2 supaya lebih cepat lebih enak gitu kalau buat saya terbiasa di situ terus ini saya ubah jadi di 3 terus ini di teleport nanti berikutnya aku jelasin lagi oke back to the game dengan blink dagger ini aku bisa ini kan kita gak bisa turun nih ke halang gak bisa turun karena ada batu kita pakai blink dagger kita tekan C terus klik kiri dia pindah kayak gitu oke aku pencet V lagi biar cepat ya kan jalan ke sini oke sampai nah ini yang aku bilang tadi kita ini kalau kita gak pencet V karakter kita tuh kehalang sama creep ini tuh liat tuh 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 dia kehalang kan aku klik ke sini dia larinya tuh dia larinya ngitarin clipnya tuh gak mau tapi begitu kita pencet V dia nembusin creep nah ini untungnya faceboot faceboot ini berguna banget buat hero-hero yang larinya lembet dan supaya kita bisa ngejar musuh lebih cepat oke kita lanjut gerakan kita disuruh ke sana pencet V liat oke sudah sampai nah ini ada namanya bounty rune bukan bounty rune power up rune kalau power up merah itu berarti nambah haste increase movement speed to maximum jadi kita kalau dapetin si haste ini power rune ini kita gerakannya cepat tuh liat gerakannya jadi 550 kita pencet V lagi nambah lagi oh gak nambah ya pokoknya gerakannya jadi maksimal dari kita pake gitu maksimalnya movement speed kita gitu 550 ini kenceng banget untuk ngejar-ngejar orang tuh enak banget oke sudah sampai nah untuk hero ini kan hero mirana dia ada skill itu untuk leap leap itu apa dia akan lompat ke arah dia mengadep contohnya dia ini ada charge-nya nih 3 hero leap ini dia juga ada level-levelnya juga saya bilang ada level 1, 2, 3, 4 dia kita leap kita dapat attack speednya nambah jadi 25 poin terus movement speednya nambah 8% dari total movement speed kita terus dia restore timenya jadi makin lama makin pendek ya dari 45 40 35 sampai 30 tapi max charge-nya tetap 3 oke kita kesini cara kita nyampe kesini gimana caranya kita bisa sebenarnya bisa blink dagger bisa pake blink dagger ini lompat C terus kita tekan C terus kita klik kiri disini tapi karena gak bisa karena ini masih tutorial jadi kita tekan E tuh lompat ya jadi dia bisa buat lompatin obstacle-obstacle gitu nih kayak misalnya dari sini aku pengen lompat disini ini kan gak bisa nih tuh gak bisa dia harus menaik tangga dulu ya kan nah ini dari sini kita pencet eh nyampe dia lompat kayak gitu oke terus sampai 3 kali bisa dipake nah berikutnya ada item movement itu namanya force tough nah force tough ini bikin kita apa namanya mempush badan kita sepanjang 600 unit di direction yang kita hero kita kita yang arah arah itu kita ngadep kemana itu prinsipnya hampir sama-sama lip cuma kalau dia dia itu berupa barang jadi lihat nih kita langsung contoh aja kita pencet X tapi sebentar aku matiin quickcase dulu ya sebentar ya aku enable quickcase oke kita pencet X terus kita pilih nih mau kemana nih mana yang kita lewatin misalnya jadi unit yang kita klik kiri pake ini dia akan bergerak kayak si lip tadi itu misalnya si creep ini ya kita dorong tuh dia kan lagi berusaha dia ke dorong sana gitu kan nah ini juga bisa kita pake untuk apa namanya untuk kita juga gitu cuma bedanya gini kalau kita dorong pake force tough yang pohon-pohon tadi berdiri disini kan tuh pada jatoh tuh nah gitu apa pada jatoh tuh nah itu berguna banget misalnya kalau ada musuh yang lari-lari ngumpet-ngumpet nih misalnya dia masuk-masuk kesini nah kita dari sini kita tekan hero kita madep hero kita tekan X klik kiri di hero kita tuh langsung kebuka semua pemandangannya langsung keliatan tuh gitu jadi emang Dota ini agak kompleks kita bermainnya di terrain juga ya gak cuma 2D doang jadi ada atas-bawah ada atas-bawah ngalangin pemandangan dan ada pohon ngalangin pemandangan gitu oke nah ini kayak ini contohnya kita ada di bawah tangga kita gak bisa ngeliat apa yang ada di bawah tangga gitu tapi begitu kita ke atas berarti kita bisa liat apa yang ada di bawah kita nah kalau kita posisi di bawah kita gak bisa ngeliat musuh ada di atas apa enggak kayak gitu jadi emang Dota lebih kompleks dari MOBA-MOBA lainnya dari League of Legends pun lebih kompleks oke kita disuruh ke sini dari sini kita lompat bisa pakai leap bisa pakai axe bisa pakai force tough bisa pakai dagger bisa kita combine semuanya juga tuh kita dagger terus kita ini kita axe-in ke diri kita terus kita leap ke sini sampai ya itu tentang kira-kira tentang movement seperti itu skenario-nya komplit nanti kita berikutnya akan kita mainin lagi di video berikutnya kita lanjut lagi dengan teleporting oke sekian dulu dari Provokan terima kasih thank you sampai jumpa di video berikutnya stay tune bye-bye bye-bye